Corona, ya Alhamdulillah sekarang udah membaik. Corona tuh ya sulit sebenernya. Tuh pahas satu, cuma pahas satu tuh, enggak sampai 2 kilo. Masa-masa sulitnya tuh. Nah sekarang sudah Alhamdulillah, udah membaik. Alhamdulillah tuh, rame. Nama saya Bu Harija. Tapi aku juga enggak tahu uangnya tuh kemana gitu. Khususannya tahun 1996 deh rumah saya tuh saat berapa terbus-terbus. Bener. Terima kasih nih, Bor. Oh ya, perkenalkan. Nama saya Bu Harija. Ini warung sate Mbak Salam di pasar kota gede. Empat di Manang, si Mbak tuh udah jualan Mbak Salam tuh. Cuma sate, gule, tongseng, sama nasi goreng. Enggak ada atuk, apa tuh. Tengkeleng, enggak ada anak tengkeleng. Nak Simbah tuh, nak wilaynya tuh. Dulu kan aslinya tuh peleret. Peleret tuh, pasar peleret. Sebelahnya pasar peleret. Terus merantuk di sini. Nengkah tuh langsung di sini. Saudara-saudaranya ya di sini, di kota gede. Kakaknya Mbak Salam tuh ya jualan gule, tongseng, sate ya. Dulu kan kalau cerita, saya tuh kalau nganu Baya Jawa ya. Geger tuh lari ke anu Mejid Besar tuh lho. Mejid Mataram. Nah itu, empat lima manang sudah jualan. Geger tuh pas anu... Pas 45 kemerdekaan. Kemerdekaan tuh lho. Kalau dari dulu memang gapurnya kayak gini? Enggak. Dulu belum dibangun tuh sebelah sana. Pas-pasan tuh. Ini kan bangunan baru. Yang udah lama yang tengah-tengah tuh. Ini bangunan baru. Pas 45 itu jualannya di satu tempat gitu atau? Pindah-pindah. Nah makhluknya di Pasar Kota Gede. Nanti kalau ada tuh serangang tuh lari di anu tuh Mejid Mataram tuh. Kalau di Mejid Mataram kan gak berani. Belanda? Iya, Belanda gak berani kan ke Mejid Mataram. Enggak, kalau anu cerita-cerita kayak gitu jembatu. Jadi dulu kan dipikul tuh. Iya, di bangun tuh dipikul tuh. Di sini berarti masak juga atau? Enggak, masak kan enak. Kulia di rumah. Jadi dibawa ke sini udah mateng. Terus tongseng sate kulia kan nanti jam 6. Dagingnya mentah kan di story jam 6. Kalau sehari itu hitungannya kilo apa potong? Potongan, potong. Kalau minggu sama lagi itu kan hari agak lumayan. Itu kambing satu. Ya, alhamdulillah. Terus nah hari-hari biasa cuma setengah kambing. Itu ya nak setengah tuh ya di kilo. Ada sate keladak? Ya ada sate keladak. Udah dari dulu. Iya, ada. Keladak, sate keladak kan cuma sama garam karena lada tuh udah. Tusuknya tusuk bambu tuh. Corona, ya alhamdulillah sekarang udah membaik. Corona tuh ya sulitnya. Tuh paha satu. Cuma paha satu tuh engan. Tidak sampai dua kilo. Oh masa-masa sulitnya tuh. Nak sekarang sudah alhamdulillah udah membaik. Sekarang mah hari pasaran, hari lagi. Pasarannya tuh hari lagi tuh sama minggu. Alhamdulillah tuh. Rame. Kan nak di pasar tuh pake kompor gas sama kompor minyak kan gak boleh. Bolehnya tuh mak nganu pake arang tuh. Tidak cuma ya pas nganu cuma muda tuh aja. Ya nak tua kan yuk kasihan pembelinya. Sama suami. D.E. suami ya saya suruh berhenti bekerja untuk bantu ya. Kalau gak dibantu repot ya. Tadi yang bantu. Pada jam pagi sampai jam sembilan bantu. Repot mbak, nak gak dibantu. Kan jam sembilan ke atas udah ya ada yang beli. Tapi gak seram enak pagi. Buka setengah enam, tutup jam satu. Biasanya kalangan banyak dari mana? Luar. Kebanyakan mas dari, kemarin tuh mas dari Malang. Banyak. Iya. Kalau Malang sering kesini. Iklan dulu. Mas Dio punya produk oleh-oleh khas Jogja. Namanya Wedang Rempah Semblidut. Ini pake 11 rempah pilihan jadi rasanya lebih strong. Kalian bisa beli di marketplace dan toko oleh-oleh di Jogja. Lanjut video lagi. Nah harga gulai. Itu nasi gulai 18. Nak sate. Kan nak disini kan di dalam pasar toh. Gak mungkin nak mahal-mahal tuh gak mungkin. 25. Gula, anu tung seng, sate, nasi goreng tuh 25. Iya. Itu khas rasanya. Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah masih kayak Simbah tuh loh. Ya beda dikit. Simbah kan udah. Caranya udah. Nganu tau. Terbiasa bikin. Dan saya kan anak DTE belum masih belajar toh. No Alhamdulillah. Kicapnya dari dulu tetap? Tetap. Dari dulu. Dari Simbah. Itu tetap. Ahli masa. Awal-awalnya pas saya ingat tuh gulai cuma 250. Gulai terus. Kurang tau nak. Dulu tuh nganu kayak ya. Dulu kan Simbah motong sendiri. Jadi cari kambing, cari kambing dipotong sendiri. DTE gak dikilau gak anu. Motongnya sampe dua atau tiga. Nah sekarang mau motong sendiri mau kasih mana kan. Nggak ada. Wess rumahnya bagus-bagus gak ada. Nak mau dibuak kemana gak ada. DTE ya cuma di setori itu curagan kambing tuh. Nak rencana itu tentu ada mbak. Tapi ya besok lihat anak mau neruskan apa enggak tuh lho. Buka capang mesti ada. Nganu angen-angen tuh rencana. Cita-cita apa enggak. Kan masih sekolah anak. Kalau kata pelanggan, Mbak Tengah atau tempat yang kecil itu yang membedakan sama Mbak Tengah? Apa yang apa? Membedakan anu. Khat rasanya tuh masih sama Simbah tuh. Yang cuma khat rasanya tuh. Gule. Jadi enak. Sebaya umurnya Simbah masih kesini tuh. Kangen sama gulenya sama tongseng. Isik podo rasanya kayak gitu. Nak bilang. Alhamdulillah bisa mengikuti Simbah yang dulu. Cita rasanya tuh. Takulah. choix.